Asmarasi pedang tumpul jilid 8. Petinggi militer kerajaan Beng. Lili masih tertegun karena kagum. Orang ini jelas bukan orang sembarangan, pikirnya. Kelihatan lemah lembut dan seperti seorang bangsawan terpelajar, namun memiliki ilmu pedang yang dasyat. Selain itu, juga amat berwibawa dan sikapnya mengingatkan ia akan burunya, si Tian Coa Ong yang juga dapat bertindak tegas berwibawa terhadap anak buahnya. Pula, dia menghukum mati dua orang anak buahnya yang mengganggu wanita, hal ini saja sudah mendatangkan rasa kagum dan suka di hati Lili. Kiam Sud, ilmu pedang, yang hebat katanya memuji. Airh, dibandingkan Nona, aku bukan apa-apa, pria itu merendah. Kalau Nona tidak menganggap aku terlalu rendah untuk menjadi kenalanmu, perkenalkanlah. Namaku Luta dan semua orangku menyebut aku Yakongcu. Bolehkah aku mengetahui nama Nona karena sikap orang ini baik dan cukup berharga untuk dijadikan teman, setidaknya kenalan, Lili menjawab sederhana. Namaku Teng BW Eli dan orang biasa memanggil Lili, Yakongcu, kembali memberi hormat. Kemudian dia menoleh ke belakang, kepada anak buahnya dan berteriak, hei, ii, kalian lihat. Ini adalah Teng Shochia, mulai sekarang menjadi sahabatku. Kalian harus bersikap hormat kepadanya. Kemudian dia berkata kepada Lili, Teng Shochia, kami persilahkan engkau untuk menjadi tamu kehormatan kami dan sudi makan minum bersama kami. Lili memang sedang lapar. Menghadapi sikap yang demikian hormat dan baik, dan penawaran itu pun dilakukan dengan sikap hormat dan jujur, ia pun tertawa lepas. Heh, heh, memang aku sedang lapar dan sedang bingung bertanya-tanya dalam hati ke mana harus mencari serapan. Terima kasih, aku akan suka sekali makan minum denganmu, Yakongcu, pria itu nampak gembira sekali. Lili memang seorang gadis yang beratak polos dan bebas, tidak terikat oleh sikap malu-malu seperti para wanita lainnya. Namun, Yakongcu maklum sepenuhnya bahwa walaupun gadis itu bebas, jangan dikira bahwa ia boleh dipermainkan begitu saja. Buktinya, anak buahnya sempat dihajar habis-habisan oleh gadis ini. Dia lalu mengajak Lili ke tempat peristirahatannya, tidak jauh dari situ, di bawah pohon-pohon rindang dan ternyata di sana terdapat banyak kuda pilihan dan anak buah Kongcu itu tidak kurang dari 30 orang. Di bawah pohon itu telah diatur makanan dan minuman yang cukup lezat. Lili semakin kagum. Kiranya Kongcu ini bersama rombongannya membawa peralatan masak pula karena masakan itu masih mengepul panas dan tak jauh dari situ nampak dapur darurat. Yakongcu dengan gembira mempersilahkan Lili untuk duduk menghadapi meja sederhana yang dibuat secara darurat pula, duduk di atas bangku. Lili makan minum dengan lahapnya, senang karena cuan rumah tidak banyak cakap, hanya bicara kalau mempersilahkan ia mengambil hidangan dan menambah minuman yang terdiri dari dua macam. Ada anggur dan ada pula teh harum. Setelah selesai makan minum dan meja dibersihkan, Yakongcu berkata, Tadi kulihat gerakanmu yang mirip gerakan seekor ular. Mungkin masih ada hubungan antara Nona dengan si Tianco Aong, yaitu Locian Pua, orang tua gagah, cukiat kembali Lili dibuat kagum. Jelaslah bahwa orang ini memang liai dan bermata tajam, tentu luas pengetahuannya tentang ilmu silat sehingga melihat gerakannya sedikit saja sudah dapat mengenal ilmu silatnya. Dia adalah guruku katanya. Kini Yakongcu yang terkejut dan memandang dengan matel, terbelalat, akan tetapi wajahnya berseri. Pantas kalau begitu. Biar seluruh anak buahku maju mengeroyok kau, tentu mereka semua akan dapat kau robohkan. Kiranya Nona adalah murid si Tianco Aong, datuk wilayah barat yang terkenal itu, dia cepat bangkit berdiri. Maafkan kalau aku tadi bersikap kurang hormat. Teng Syo Chia, Nona Teng, Lili cepat membalas penghormatan itu. Airh, jangan terlalu merendah, Yakongcu. Engkau sendiri memiliki ilmu pedang yang amat dasyat, aku mendengar bahwa si Tianco Aong merupakan seorang di antara calon Bengcu yang akan diadakan oleh para tokoh dan datuk perselatan di puncak Taisan. Benarkah itu, Syo Chia kembali Lili kagum? Memang orang ini memiliki pengetahuan yang luas. Ia pun mengangguk membenarkan. Kalau begitu, tentu kepergianmu ini ada hubungannya dengan pemilihan Bengcu yang akan diadakan sebulan sesudah Sin Chia tahun depan, bukan tidak, Yakongcu. Urusan pemilihan Bengcu itu adalah urusan suhu dan suci, sedangkan aku mempunyai tugas lain, ah, begitukah? Kalau kau hendak mengurus pemilihan Bengcu, katakan saja terus terang, Nona. Karena sesungguhnya, kami sudah sejak semula siap untuk memilih lociampu si Tianco Aong sebagai Bengcu, eh, kenapa begitu Lili tertarik? Apakah Hengka sudah mengenal suhu pria itu menggeleng kepala sambil tersenyum? Mengenal secara pribadi memang belum, akan tetapi aku telah lama mendengar nama besar gurumu itu dan aku yakin bahwa hanya dia yang pantas untuk menjadi Bengcu. Kami siap untuk membantunya agar dia yang kelak terpilih. Kami mempunyai banyak anak buah yang tersebar di seluruh kota besar, juga di kota raja, maka kalau kami membantu, pasti gurumu akan memperoleh suara dukungan terbanyak, aku tidak tahu apakah suhu memerlukan bantuan itu, akan tetapi mungkin saja engkau dapat membantuku dengan keterangan, Kongcu. Aku sedang mencari seseorang, kata Lili, timbul harapannya untuk dapat segera menemukan orang yang dicarinya ketika mendengar bahwa ya Kongcu mempunyai banyak anak buah di kota besar dan di kota raja. Apalagi sikap dan pernyataan ya Kongcu yang hendak membantu dan mendukung suhunya itu menimbulkan rasa suka dan percaya, maka ia tidak ragu untuk minta bantuan. Wajah itu berseri dan sepasang metu itu bersinar-sinar. Katakanlah, siapa orang yang kacari itu, Nona? Kami akan membantumu sekuat tenaga dan kami yakin dalam waktu singkat kami akan dapat memberitahu kepadamu di mana adanya orang yang kacari itu. Siapa dia-dia seorang tokoh Butong Pai berjuluk Sintiameng, pendekar pedang sakti, dan namanya Bok Cun Ki, kata Lili sambil menatap tajam wajah itu untuk melihat reaksinya. Ya Kongcu terbelalak. Sintiameng Bok Cun Ki, ah, tentu saja aku mengenal siapa dia, Nona. Akan tetapi, sebelum ku beritahu kepadamu di mana dia, aku ingin tahu lebih dulu, apa hubunganmu dengan Sintiameng. Tentu saja gembira sekali rasa hati Lili mendengar bahwa Ya Kongcu mengenal orang yang dicarinya. Tak disangkanya akan sedemikian mudahnya ia dapat menemukan musuh besar sucinya. Karena ia seorang yang jujur dan terbuka, apalagi kalau ia sudah percaya kepada seseorang, mendengar pertanyaan Ya Kongcu ia pun mengaku terus terang. Aku mencari Sintiameng Bok Cun Ki untuk membunuhnya, ah, tanda seru Ya Kongcu berseru, terbelalak. Mengapa, Kongcu tanya Lili dan alisnya berkerut ketika ia teringat sesuatu. Apakah dia sahabat baikmu atau keluargamu pria itu tertawa dan menggeleng kepala. Sama sekali bukan, Nona. Bahkan sebaliknya, dia pun musuh besarku dan tentu saja aku suka sekali membantumu menentangnya. Akan tetapi, aku hanya terkejut mendengar engkau hendak membunuh Sintiameng Bok Cun Ki. Dia seorang pendekar ahli pedang yang amat tangguh, Nona. Bahkan namanya paling terkenal di antara para tokoh Butong Pai Hem, boleh jadi dialihai, akan tetapi aku tidak takut, jawab Lili gagah dan dingin, penuh kepercayaan kepada kemampuannya sendiri. Terima kasih, Nona. Dan aku tidak berani mencampuri urusan pribadi, Nona. Akan tetapi, ku rasa tidaklah mudah untuk melaksanakan keinginanmu itu, sungguh tidak mudah sama sekali, dengan alis masih berkerut Lili berkata, Katakan saja di mana aku dapat menemukan Sintiameng Bok Cun Ki dan selanjutnya aku tidak berani merepotkanmu, Kong Chu, Nona Teng, dalam hal ini, sebaiknya kita bekerja sama. Aku akan membantumu menemukan dan menghadapi Sintiameng, dan aku akan mengerahkan kawan-kawanku untuk membantu suhumu agar terpilih sebagai Beng Chu. Lili adalah seorang gadis yang cukup cerdik. Mendengar janji kesanggupan ini, ia menatap tajam. Dan sebaliknya, apa yang harus kulakukan untukmu pria itu tersenyum. Tidak apa-apa, Nona. Cukup kalau Nona menganggap kami sebagai sahabat baik, cukuplah. Di antara sahabat baik tentu saja saling membantu tanpa pamrih, bukan ya Kong Chu, aku akan berterima kasih sekali kalau engkau suka membantuku memberitahu di mana musuh besarku itu. Dan engkau akan kuanggap seorang sahabat baik kalau keteranganmu itu betul dan aku dapat menemukan musuh itu. Nah, katakan di mana dia Teng Syo Chia, Sintiameng Bok Chun Ki telah berjasa besar terhadap kerajaan Beng dan karena jasa-jasanya ketika para petani memberontak dan menggulingkan pemerintah Goan, maka kini dia diangkat menjadi seorang jenderal yang berkuasa dan berkedudukan tinggi di kota raja, hem, dia tinggal di kota raja tanya Lili. Kedudukan tinggi itu sama sekali tidak berkenan baginya. Yang penting, ia dapat menemukan orang itu. Dia tinggal di kota raja, Nona. Akan tetapi, sebagai seorang jenderal, dia tinggal di dalam benteng di mana terdapat ribuan orang tentara. Kiranya tidak mungkin bagi Nona untuk mencari dia di dalam tempat tinggalnya, mendengar ini, barulah Lili tertegun. Tentu saja, betapa tinggipun ilmu kepandayanya, kalau harus mencari musuh besarnya ke dalam benteng pasukan yang ribuan orang banyaknya, sama saja dengan bunuh diri. Tidak mungkin dia akan berhasil. Hem, begitukah? Lalu bagaimana aku akan dapat berhadapan dengan diagumamnya seperti pada diri sendiri? Itulah sebabnya mengapa tadi aku menawarkan bantuan kepadamu, Nona. Kita harus bekerjasama dan aku akan mendapatkan jalan agar engkau dapat bertemu muka dengan jenderal itu. Kalau engkau mau bekerjasama, mari kita melakukan perjalanan bersama karena kami pun ingin pergi ke kota raja. Tentu saja Lili menyetujuinya. Biarpun dia seorang gadis dan akan melakukan perjalanan yang jauh bersama seorang pria yang mempunyai anak buah banyak dan kesemuanya pria, ia sama sekali tidak merasa canggung. Ia seorang gadis yang bebas dan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga ia tidak khawatir akan gangguan pria. Apalagi semua anak buah Ya Kong Chu sudah mengenal siapa gadis itu dan tentu takkan ada seorang pun yang berani mengusiknya. Hajaran yang diberikan Lili kepada tujuh orang itu sudah cukup keras, apalagi dua orang pengganggu pertama dihukum pancung kepala oleh Ya Kong Chu. Lili juga tidak ingin tahu siapa sebenarnya pria itu. Andai kata ia tahu akan keadaan Ya Kong Chu yang sesungguhnya, agaknya ia tidak akan peduli. Yang penting baginya adalah menemukan Sien Kiameng agar ia dapat melaksanakan tugas yang diberikan sucinya kepadanya. Siapakah sebetulnya Ya Luta yang disebut Ya Kong Chu itu? Dia bukan orang sembarangan, karena dia adalah Pangeran Ya Luta, seorang di antara para pangeran dari Kerajaan Goan, yaitu Kerajaan Mongol yang telah runtuh. Bersama sisa keluarga Kerajaan, Pangeran Ya Luta ini juga terpaksa melarikan diri mengungsi ke utara, kembali ke tanah air bangsa Mongolia di utara karena semua usaha sisa pasukan Mongol untuk melawan pasukan Kerajaan Beng gagal. Semua pasukan Mongol dihancurkan, banyak yang tewas dan yang masih dapat menyelamatkan diri, melarikan diri ke Mongolia. Tentu saja banyak anggauta keluarga, terutama para pangeran Mongol, yang masih penasaran dan tidak mau menerima nasib. Bagaimana mungkin keluarga yang tadinya merajai seluruh daratan China, yang berada di puncak kekuasaan, hidup mulia, terhormat dan kaya raya, kini harus kembali ke daerah tandus di utara dan hidup sebagai bangsa pengembara lagi? Tidak, mereka akan tetap berusaha untuk mencoba menguasai kembali daerah selatan dan di antara para pangeran yang paling gigih adalah pangeran Ya Luta yang memang memiliki kemampuan besar itu. Dia memiliki ilmu silat tinggi, pandai memimpin pasukan, dan juga dia ahli sastra. Selama hampir seabad menjajah China, orang-orang Mongol, terutama sekali kaum bangsawannya, melebur diri menjadi pribumi, mempelajari kebudayaan dan peradaban mereka yang lebih tinggi. Maka, tidak sukar bagi pangeran Ya Luta untuk mengaku bernama Ya Luta seperti orang pribumi dan kalau saja dia berpakaian pribumi, takkan ada seorang pun menyangka dia seorang pangeran Mongol. Tidak ada sedikit pun pada dirinya berbekas Mongol. Sudah sejak jatuhnya kerajaan Mongol, pangeran Ya Luta atau yang kini dikenal sebagai Ya Kongcu itu, berusaha keras untuk merampas kembali tahta kerajaan yang telah terjatuh ke tangan orang-orang Hon sendiri yang kini mendirikan kerajaan Beng yang baru. Namun, usahanya memergunakan kekerasan selalu gagal, selalu pasukannya dipukul hancur oleh pasukan Beng yang kuat. Oleh karena itu, selama beberapa tahun ini, Ya Kongcu mempergunakan siasat lain. Dia tidak lagi memergunakan kekuatan pasukan untuk mencoba menyerang ke selatan, melainkan memergunakan siasat halus. Dia mengirim para pembantunya yang lihai dan cerdik, menyebar banyak sekali metu-metu ke selatan. Bahkan orang-orangnya sudah beberapa kali berusaha untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan rahasia terhadap orang-orang penting dari pemerintah kerajaan Beng, ada yang berhasil ada pula yang gagal. Kemudian dia yang memberi perintah baru kepada orang-orang yang merupakan jaringan mata-mata di kerajaan Beng. Usaha kekerasan agar dihentikan, dan dia menggunakan siasat lain. Kedudukan Bengcu dari dunia perselatan harus dikuasai oleh orang yang dapat mereka pengaruhi, dan persaingan di antara pangeran kerajaan Beng harus dimanfaatkan untuk menimbulkan pertikaian di antara mereka dan memperlemah kedudukan kerajaan Beng. Untuk tugas yang penting ini, Yakong Chu bertekad untuk turun tangan sendiri, memimpin langsung di tempat lawan, yaitu di kota raja noleh seorang ahli pengobatan di negerinya, dia telah membiarkan wajahnya diubah dengan pembedahan dan pengobatan sehingga bentuk mata, hidung dan mulutnya berubah. Tidak akan ada seorang pun di kota raja yang akan mengenal wajahnya sebagai wajah pangeran Mongol yang terkenal. Di kota raja sendiri dia sudah mempunyai wakil atau tangan kanan yang selama ini memimpin jaringan matemata, orang yang memegang kedudukan penting di kerajaan Beng, yang sudah dapat dia pengaruhi dan dia manfaatkan tenaganya. Demi tercapainya cita-citanya itulah Yakong Chu bersikap ramah terhadap Lili, setelah diketahui bahwa gadis itu memiliki ilmu kepandayan tinggi, apalagi setelah mereka berkenalan dan dia tahu bahwa gadis itu adalah murid si Tianco Aong. Dia harus dapat merangkul orang-orang yang pandai, apalagi datuk-datuk yang selain lihai juga memiliki kekuasaan besar, mempunyai banyak pengikut. Kalau Kelak Dieng Chu menjadi sekutunya, dan dia dapat merangkul banyak perkumpulan besar, mempengaruhi pejabat-pejabat tinggi, kiranya cita-citanya bukan merupakan mimpi belaka 00. Yakong Chu selalu menerima laporan dari kaki tangannya, maka bekas pangeran ini mengetahui dengan baik segala peristiwa yang terjadi di kota raja, bahkan dia mengenal nama mereka yang memiliki kedudukan penting, mana yang dianggap berbahaya bagi pergerakannya, dan pejabat mana yang kiranya dapat ditarik menjadi sekutu. Oleh karena itu, keterangannya tentang Bok Chun Ki kepada Lily bukanlah keterangan bohong. Bok Chun Ki memang kini menjadi seorang general yang dipercaya di kota raja. Sejak terjadinya perjuangan menumbangkan kekuasaan Mongol yang dipimpin oleh Siu Go An Chiang yang kemudian menjadi kaisar Taku, kaisar pertama kerajaan Beng, 1368-1398, Bok Chun Ki sudah ikut dalam perjuangan sebagai seorang tukoh pemimpin yang gagah perkasa. Dia memang seorang pendekar, murid Butong Pai yang lihai sekali. Oleh karena itu, setelah perjuangan berhasil dan Siu Go An Chiang menjadi kaisar, maka pemimpin pejuang ini tidak melupakan rekan-rekannya. Selain dua orang panglima besar seperti Jenderal Suta dan Jenderal Yauti yang memperoleh kedudukan panglima pertama dan kedua, banyak tokoh pejuang yang menerima kedudukan sesuai dengan kecakapan dan kemampuan mereka. Di antaranya adalah Bok Chun Ki yang diberi kedudukan Jenderal dan merupakan seorang di antara para pembantu Jenderal Suta. Sedikit saja kekeliruan keterangan yang diberikan Ya Kong Chu kepada Lili, yaitu mengenai tempat tinggal Bok Go An Sui, Jenderal Bok. Dia dan keluarganya tidak tinggal di dalam benteng, melainkan di sebuah gedung yang cukup besar dan megah. Sebagai seorang panglima, tentu saja rumahnya itu siang malam dijaga pengawal yang biarpun hanya belasan orang banyaknya, namun mereka merupakan prajurit-prajurit kepercayaan Jenderal Bok dan merupakan orang-orang pilihan yang selain setia juga memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Di dalam gedungnya, Bok Chun Ki tinggal bersama keluarganya. Dia kini berusia 45 tahun, dan dalam usia setengah tua ini dia masih nampak gagah perkasa, berwajah ganteng dengan kumis dan jenggot tipis, matanya lebar berwibawa, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan kelembutan hati walaupun dagunya milik orang yang keras dan teguh hati. Sebelum menjadi panglima dia sudah terkenal di dunia perselatan dengan julukan Sien Piameng, pendekar pedang sakti, karena dengan ilmu pedang dari Butong Pai yang indah dan cepat, dia memang merupakan seorang ahli pedang yang sukar dicari bandingnya. Bok Chun Ki telah menikah sebelum kerajaan Mongol jatuh, dengan seorang wanita yang masih berdarah bangsawan karena istrinya itu putri seorang pembesar bagian kebudayaan, seorang hon yang ketika terjadi perjuangan, juga berpihak kepada pejuang, meninggalkan kedudukannya dan meninggalkan kota raja bersama keluarganya. Bersama istrinya dia mempunyai dua orang anak, seorang pemuda yang kini sudah berusia 20 tahun dan seorang gadis yang kini berusia 18 tahun. Pemuda itu bernama Bok Chihon, tampan dan tegap, pendiam dan gagah perkasa, sedangkan adiknya bernama Bok Chihawa, cantik manis, lincah jenaka tidak seperti kokaknya yang pendiam. Kedua kokak beradik ini sejak kecil sudah digembleng oleh ayahnya sendiri, sehingga setelah kini mereka dewasa, keduanya selain memiliki ilmu sastra yang cukup baik, juga mereka mewarisi ilmu silat Butong Pai yang tangguh. Biarpun di luarnya mereka kelihatan seperti seorang Kong Chu, Chuan Muda, dan seorang Shio Chia, Nona, yang lemah lembut, pandai membaca kitab, pandai bersajak dan kesenian lain, namun sebenarnya mereka berdua adalah pendekar-pendekar Butong Pai yang lihai. Bok Chun Ki tinggal bersama istri dan dua orang anaknya di gedung yang selalu terjaga para jurid pengawal. Gardu penjagaan berada di dekat pintu gebang, akan tetapi seringkali, terutama di waktu malam, serombongan pengawal melakukan perondaan mengelilingi gedung, bahkan ada pula yang memeriksa keamanan dari atap gedung. Pada suatu sore, Panglima Bok menerima undangan yang bersifat panggilan dari atasannya, yaitu Jenderal Suta yang menjadi Panglima Besar Kepercayaan Kaisar yang utama. Tentu saja Bok Chun Ki merasa heran karena biasanya atasannya tidak akan memanggilnya di waktu hari telah sore. Kalau hal ini terjadi, berarti atasannya itu memiliki alasan yang kuat dan tentu ada urusan yang teramat penting sehingga Jenderal Suta tidak segan-segan mengganggu waktunya beristirahat. Dia segera berangkat, naik kereta dan dikawal selusin orang para jurid pengawal, menuju ke perbentengan karena dia dipanggil menghadap ke sana. Setelah tiba di dalam benteng dan dipersilakan memasuki ruangan yang biasa dipergunakan untuk rapat, di situ telah menanti Jenderal Suta dan pembantu utamanya, yaitu Jenderal Yao Ti, dan beberapa orang Panglima Muda lain, juga seorang pemuda berpakaian sederhana, pakaian rakyat biasa. Kiranya atasannya mengadakan rapat yang lengkap dengan para Panglima, pikir Bok Chun Ki dan dia pun memandang sejenak kepada pemuda tinggi tegap berkulit gelap itu. Jenderal Suta berusia kurang lebih 53 tahun, tubuhnya agak gemuk namun kokoh kuat, mukanya kemerahan dan sikapnya tegas berwibawa. Adapun wakil atau pembantu utamanya, Jenderal Yao Ti, bertubuh tinggi besar dengan pinggang ramping, usianya sekitar 50 tahun akan tetapi dia masih nampak muda dan tegap. Selain menjadi pembantu utama Panglima Besar, Jenderal Yao Ti ini juga menjadi penasihat Kaisar di bagian kemiliteran dan karena dia terkenal pandai dalam ilmu silat dan ilmu perang, dia pun dijadikan guru bagi para Panglima Muda dalam hal ilmu perang. Kedua orang Jenderal ini sudah banyak jasanya di waktu perjuangan, maka mereka merupakan dua orang yang paling tinggi kedudukannya di bagian kemiliteran, walaupun Jenderal Yao Ti lebih dipercaya dan lebih dekat dengan Kaisar yang merupakan sahabat karibnya di waktu perjuangan dan mereka masih menjadi pemuda-pemuda dari kalangan rakyat kecil biasa. Sebaliknya, Jenderal Yao Ti sejak muda sudah menjadi seorang perwira walaupun dahulu dia seorang perwira pasukan Mongol. Ketika terjadi pemberontakan rakyat, dia pun meninggalkan pasukannya dan berpihak kepada rakyat, maka jasanya besar dan kini dia memperoleh kedudukan tinggi yang hanya kalah oleh Jenderal Suta saja. Para Panglima yang hadir, ada belasan orang banyaknya, merupakan orang-orang yang menduduki jabatan penting di bagian ketentaraan dan keamanan. Maka, tentu saja mengherankan hati Bok Jun Ki melihat adanya seorang pemuda asing, bukan anggauta pasukan, apalagi Panglima atau perwira, hadir pula di situ. Bok Chiang Kun telah datang, kini lengkap sudah, kita boleh mulai bicara, kata Jenderal Suta yang memimpin pertemuan itu. Pertama-tama, kami perkenalkan kepada Chiang Kun, perwira tinggi, sekalian, saudara ini adalah murid yang mewakili Lo Chiang Pue Chiu Sian, Dewa Arak, Tong Kui. Namanya adalah Sin Wan dan dia datang sebagai utusan dan wakil dari Lo Chiang Pue Chiu Sian, Bok Chun Ki mengamati pemuda yang berdiri dan memberi hormat ke sekeliling itu dengan hormat. Nampaknya tidak mengesankan namun dia dapat menduga bahwa murid Chiu Sian tentulah liai, apalagi sudah menjadi wakil tokoh besar dunia persilatan itu. Dan kalau dalam sikap yang sopan dan pendiam itu tidak dapat dilihat keliayanya, namun sinar matanya yang bersinar-sinar itu menunjukkan bahwa dia bukan pemuda sembarangan. Maaf, Su Go An Sui, General Su, saya mengenal Lo Chiang Pue Chiu Sian, akan tetapi bagaimana kita dapat yakin bahwa pemuda ini murid dan datang mewakilinya. Kita harus yakin benar akan hal ini, mengingat akan bahayanya kalau ada orang luar yang tidak berhak menyelunduk, kata Bok Chun Ki dan para rekannya mengangguk setuju. General Su tak tersenyum senang dan menoleh kepada Sin Wan setelah mempersilahkan pemuda itu duduk kembali. Nah, engkau dapat mendengar dan melihat sendiri, tai hiap, betapa teliti dan berhati-hati para rekan panglima di sini. Tentu engkau maklum betapa besar bahayanya kalau sampai ada matematik musuh datang menyusup. Rahasia kami akan diketahui musuh dan hal itu amat berbahaya. Karena itu, maafkan sikap mereka kalau meragukan keaslianmu sebagai murid dan wakil Lo Chiang Pue Chiu Sian, Sin Wan mengangguk. Tidak ada yang perlu dimaafkan, bahkan saya merasa kagum sekali. Nah, sebaliknya kalau Cui Chiang Kun, para panglima sekalian, memeriksa tanda kuasa yang diberikan Su Hu kepada saya ini, dan juga surat keterangan yang ditulis Su Hu seperti yang tadi telah saya perlihatkan kepada Su Go An Sui, Sin Wan mengeluarkan sehelai lengki, yaitu sebuah bendera kecil sebagai tanda bahwa pemegangnya adalah utusan Kaisar yang akan menerima sambutan penghormatan dan bantuan dari setiap orang pejabat, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi kedudukannya. Kaisar telah memanggil Chiu Sian dan Kaisar sendiri yang menyerahkan sehelai lengki kepada Chiu Sian dan memberi tugas kepada Dewa Arak itu untuk membantu pemerintah melakukan penyelidikan dan menentang jaringan met-met-mongol yang berbahaya bagi keamanan negara. Di samping lengki itu, juga Sin Wan mengeluarkan segulung surat tulisan Dewa Arak yang menerangkan bahwa karena dia sudah terlalu tua, maka dia menyerahkan tugas dari Kaisar kepada muridnya bernama Sin Wan yang akan bertindak mewakilinya dalam segala hal, dan bahwa sepak terjang Sin Wan dialah yang bertanggung jawab. Membaca surat keterangan itu dan lengki, belasan orang panglima itu segera memberi hormat secara militer, berdiri tegak, lalu berlutut sebelah kaki. Bendera kecil, lengki, adalah tanda kuasa dari Kaisar yang diberikan kepada seorang utusan, maka bukan utusan itu yang dihormati, melainkan lengki yang merupakan lambang kehadiran Kaisar. Hari ini Sin Wan Tai Hiap, pendekar besar, datang berkunjung dengan maksud untuk minta keterangan dan penjelasan tentang jaringan matematik musuh seperti yang kita ketahui, agar dia dapat memulai dengan penyelidikannya. Karena melihat pentingnya tugas yang dilakukannya, dan kita semua mengharapkan bantuannya, Maka kami mengundang Cui, Anda sekalian, untuk membicarakan urusan ini, nanti dulu, Pachi Yangkun, kata General Yauti. Kita semua sejak dulu telah bekerja untuk menentang musuh, dan kita selalu menyelidiki jaringan matematu Mongol. Akan tetapi, kita tidak pernah menemukan jaringan matematu itu, kecuali ditangkapnya beberapa orang yang kita curigai. Itu pun tidak ada hasilnya karena tidak ada yang mengaku, dan mungkin mereka itu hanya terkena fitnah belaka. Kita, dengan kekuatan pasukan kita, dapat menanggulangi segala ancaman musuh. Lalu apa artinya saudara Sin Wan yang hanya seorang diri ini untuk menghadapi jaringan matematu? Kalau memang ada mendengar ini, beberapa orang panglima mengangguk menyetujui. Bagaimanapun juga, mereka merasa diremahkan. Mereka adalah panglima-panglima yang memimpin pasukan dan selama ini mereka berhasil menghalau semua musuh kerajaan Beng. Kalau sekarang ada seorang pemuda yang hendak bertugas menyelidiki jaringan matematu, bukankah hal itu sama saja dengan meremahkan kekuatan dan kemampuan mereka? Apa sih artinya seorang pemuda saja, betapapun pandainya? Jenderal Suta yang dahulunya juga seorang rakyat biasa, namun sudah sejak muda berkecimpung di dunia kangong, mengerutkan alisnya. Harap Cui tidak berpendapat sepicit itu. Cui agaknya lupa bahwa orang-orang dunia perselatan seperti Lociampu Ciusian atau muridnya ini, dapat bergerak lebih bebas daripada kita. Mereka akan dapat menghubungi orang-orang kangong dan mereka dapat melakukan penyelidikan tanpa diketahui pihak lawan. Kita sudah dikenal, dan kalau kita bergerak, tentu musuh sudah mengetahuinya. Kalau musuh yang datang itu pasukan yang menyerang dengan berterang, tentu saja kita dengan pasukan kita yang maju, bukan perorangan seperti Tai Hiap ini. Akan tetapi pihak lawan bergerak dengan sembunyi, maka kita pun harus mempercayakan kepada para pendekar seperti Tai Hiap ini. Lupakah Cui ketika benda-benda pusaka milik Sri Baginda dicuri orang? Kita sudah mengerahkan pasukan untuk mencari, hasilnya sia-sia belaka. Kemudian, setelah Sri Baginda mengutus Sem Sian untuk mencarinya, maka para lociampu itu berhasil membawa kembali benda-benda pusaka. Nah, apa yang dapat Cui katakan lagi General Yauti mengangguk-angguk. Kini kami mengerti dan kami menanti perintah Ciyangkun, katanya mengalah. General Suta lalu menceritakan keadaan keamanan pada waktu itu, terutama sekali kepada Sin Wan, dan juga berita baru tentang perubahan gerakan orang-orang Mongol. Kami menerima laporan dari para komandan pasukan, juga dari Raja Mudayung lo bahwa kini orang-orang Mongol mengundurkan diri, tidak lagi melakukan tekanan di perbatasan. Belum diketahui dengan pasti sebab-sebabnya mengapa mereka tiba-tiba saja mengundurkan tekanan dan jarang ada serangan terhadap para penjaga di perbatasan. Hal ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka sengaja mundur untuk membuat kita lengah, sementara mereka memperkuat kedudukan dan memperbesar pasukan. Kemungkinan kedua, mereka melihat bahwa penyerangan mereka untuk menembus perbatasan selalu gagal dan tidak mungkin dilanjutkan, maka mereka mungkin akan menyerang dari jurusan lain, bisa dari barat dan mungkin juga membonceng keadaan yang dibikin kacau oleh para bajak, menyerang dari timur menggunakan perahu, walaupun kemungkinan ini kecil sekali. Betapapun juga, kita harus memperkuat penjagaan di barat, dan mengamati dengan ketat pantai timur, Jenderal Suta berhenti sebentar dan memandang kepada semua pembantunya. Bagaimana pendapat Sui Chiang Kun, saya melihat kemungkinan lain, tiba-tiba Bok Chun Ki berkata. Semua orang memandang kepada Panglima yang tampan dan gagah itu. Bok Chiang Kun, katakan apa pendapatmu, berulang kali orang-orang Mongol kita pukul mundur. Bahkan sejak Su Goan Suwe memimpin pasukan besar ke utara belasan tahun yang lalu, kita menyeberangi Gurung Gobi, kita menggempur dan membakar kota lama Karakorum dari bangsa Mongol, bahkan terus ke utara sampai ke pegunungan Yablono dan menghancurkan setiap pasukan Mongol. Sejak itu boleh dibilang kekuatan pasukan Mongol sudah hancur dan agaknya tidak mungkin bagi mereka untuk bangkit kembali. Kalau kini mereka menghentikan penyerangan, hal itu wajar saja dan ada kemungkinan yang cukup membahayakan kita, yaitu bahwa mungkin mereka akan mengganti siasat, tidak menyerang dengan kekerasan lagi, tidak menyerang dengan kekerasan. Kalau begitu, kenapa kau katakan berbahaya? Bok Chiang Kun tanya Jenderal Suta. Memang dahulu, ketika dia memimpin pasukan besar mengejar bangsa Mongol sampai jauh ke utara, Bok Chun Ki merupakan seorang di antara pembantunya yang gagah perkasa dan berjasa besar.